Intro Kami masih akan membahas soal fenomena belanja online yang kini menggerus belanja offline Saudara sekaligus kami revusi informasi sebelumnya yang kami sebutkan Undang-Undang Permendak maksud kami adalah Permendak nomor 50 tahun 2020 Peraturan Menteri Pendagangan nomor 50 tahun 2020 yang saat ini tengah digodok Yang harapannya punya keadilan juga bukan hanya untuk mereka yang berjualan secara online Tapi juga mereka yang berjualan di offline Salah satunya kalau kita ngomongin soal belanja di offline adalah Tanah Abang Saudara yang dulunya adalah Primadona, pusat grosir sandang Kini Tanah Abang tergerus era serbadaring dan era gratis ongkir Membuat banyak penjual di Tanah Abang akhirnya gulung tikar Inilah kondisi terkini Tanah Abang Yang dikenal sebagai pusat grosir pakaian terbesar di Asia Tenggara Kini semakin lengang Saya penasaran mengapa Tanah Abang tak lagi ramai Saya lalu bertemu dengan salah satu pedagang yang menjajakan baju muslim Sejak pembatasan sosial dihapuskan, kondisi toko Arifin tak lagi ramai pengunjung Berbeda dengan kondisi saat sebelum pandemi atau bahkan ketika Arifin membuka toko ini di tahun 2011 Arifin bercerita kondisi toko-toko di Tanah Abang Blok A tak sesepi Blok B Namun harga sewanya jauh lebih mahal Ia sempat menjajal peruntungan berjualan lewat e-commerce ataupun tiktok Namun keuntungan yang didapat tak sebanding dengan menjual secara langsung di toko Potongan harga dan promo gratis ongkir Arifin sebut seperti mafia yang membuat pedagang berdarah-darah Misalkan produk rata-rata gamis itu Rp100.000 Nanti tiba-tiba dengan yang saya tahu ya Karena di sini yang sering main tiktok perempuan ya biasanya gitu kan Istri dengan timnya, teman-temannya Itu satu produk kalau yang baru, baru masuk Ayo bergabung ibu kalau ini tukarkan kupon Kadang-kadang sampai 50% kalau nggak salah Nah jadi untuk pembeli pertama alesannya atau ntar gratis ongkir Berapa lagi baju yang kami takutkan Nanti kalau belanja yang offline berikutnya Dia datang ke toko, bisakah dijual dengan harga segitu Kita yang garuk-garuk kepala Nah itu dia, rata-rata orang juga nggak tahu Di tiktok lebih murah kok bisa jual Kita susah menerangkan dengan customer gitu Dengan bahannya, kualitas jahitannya Dan potongan itu berlaku buat tiktok doang Tapi customer orang yang langsung belanja di tanah abang ini nggak mau tahu Itu yang makin bikin hancurin harga Di tanah abang blok B Banyak toko tutup dan tak sedikit pula yang tertempel tulisan ditutup sementara Artinya pemilik belum membayar iuran pengelolaan pasar Namun masih ada segelintir pedagang yang masih bertahan Mencoba mencari peruntungan dengan berjualan offline di tanah abang Sekarang ya dibilang apa ya Sepinya minta ampun gitu kan Kalau waktu-waktu sekarang Cari pelari saja susah kak Ini ya Dimulai sepinya tuh dari kapan Pak? Semenjak abis corona aja ya Kalau mungkin kalau waktu-waktu corona gitu kan Orang-orangnya masih ada ya buat modal gitu kan Simpanan Nah imbasnya sekarang Coba aja ini Toko-toko banyak yang nutup gitu kan Yang dikasih buat bayar servisnya aja Kagak mau orang ini Para pedagang mensinyalir Salah satu faktor sepinya jualan offline adalah karena promo gratis ongkos kirim Alias gratis ongkir Yang banyak diberikan jualan daring Bagaimana sebenarnya keadaan daripada pedagang di tanah abang ini Terkhususnya dari lantai 5 blok B ini Kita akan tanyakan kepada salah satu pedagang di sini Mas dengan siapa namanya? Saya Mulya Rahman Oke Ini sudah berjualan di blok B tanah abang ini sejak kapan? Dan berjualan apa nih boleh dijelaskan? Saya berjualan dari tahun 2011 Blok B ini Jualan saya ini baju koku Baju namis, baju sana cowok Dari tahun 2011 Oke Mungkin untuk kondisi saat ini di pasar tanah abang ini Khususnya di blok B ini bagaimana? Kalau saya lihat ini terlihat sepi sekali ya? Sepinya sejak kapan gitu? Kalau boleh dikatakan sepi mulai dari sebelum covid sih udah merasakan lah Mulai ada online shop itu aja Kayak e-commerce E-commerce itu udah mulai merasakan Pengunjung udah agak berkurang Itu sih mulai merasakannya Kalau untuk dagang retailnya ya Berarti mas juga mencobakah untuk berjualan di online shop gitu? Ya mencoba Cuma kurang efesien sih Soalnya Kurang begitu minat Karena Pertama Dari segi keuangan kan Lambat jadi Uang tuh ketahan dulu Jadi untuk membayarkan Kalau misalkan kayak saya Pas-pasan biayanya Jadi kan uang disitu-situ aja Di uang virtual aja Kalau barang sampai Terus baru cair Kurang lebih kalau Jabodetabek 3 hari Kalau di daerah Kalau sana Kan bisa lama lagi Jadi uang tertahan di Uang virtual aja Ya itu Yang kurang Kurang setuju sih Itulah saudara Bagaimana Dari Keluhan Yang dirasakan oleh para pedagang Dimana kita lihat Sekarang pun Dari para pedagang pun Sudah ada yang beralih ke online shop Atau berjualan secara online Namun Ada kendala Yang dirasakan Yaitu adanya gratis ongkir Yang diberikan oleh e-commerce ini Ini menjadi salah satu kendala Dan juga Adanya potongan-potongan harga Bagaimana kebijakan pemerintah Untuk mengatasi ini Mas Niramawati Yogi Syahrefi Kompas TV Jakarta Terima kasih